Sekolah dan kita juga dadakan jadi gak bisa nyiapin pisang untuk yang jauh Dan kebetulan kita juga merasa masa sih tahun 2019-2020 kita belum pernah teman-teman penidak Kayak semua orang udah pernah gitu, jadi kita kayak yuk it's now or never aja sih Sekarang atau gak sama sekali jadi kayak ya udah deh ya yuk Berarti kok jadi pengalaman pertama? Iya pengalaman pertama, karena kebetulan udah boleh juga Kayak mamaku udah bolehin gitu, aku bawa deh ke adikku Gak ada sih, kebetulan mamaku percaya sama aku, mama kakakku juga ada yang umurnya udah 24 tahun Jadi mamaku cuma yang penting jagain adik-adiknya gitu aja sih Enggak sih, yang paling kecilnya udah 17, jadi semuanya oke lah Ren, sama Karayan gimana? Karayan sih tiba-tiba Nggak nanya aja Misalkan kemarin kan cuma terampai, tapi itu sebenernya beneran atau tuntutan senetra atau gimana? Profesional kerja aja sih, karena memang aku sama Ryan kan setiap hari ketemu plotnya sama Nongkrong juga bareng sama temen-temen yang lain juga, jadi emang deket gitu Dan kita sering ngobrol bareng, karena memang kebetulan selalu berdua sih plotnya Kadang nggak berempat, nggak bertiga, tapi emang bener-bener berdua doang banget, jadi aku banyak habisin waktu sama Ryan Gampang nge-blend ya berarti ya? Gampang nge-blend berarti ya sama si Gampang banget sih, karena kebetulan udah kenal Ryan sebelumnya Terus jadi pas ketemu kayak udah tau, jadi gampang untuk kayak ngobrol deketnya tuh udah gampang Banyak yang menjodohnya? Banyak banget, sampe orang-orang di lokasi pun ikut jodohin Sampe sutradaraku kayak udahlah pacaran aja gitu Aku sama Ryan seneng sih ya, itu artinya kan mereka seneng sama kami sedikit Tapi, jadi menjalan kegiatan udah belum realisasi Oh my god, enggak sih, aku sama Ryan kita sama-sama seneng sama posisi kita sebagai rekan kerja dan teman Plus aku juga masih seneng sendiri sih, masih pengen have fun, jadi nggak mikirin kesalahan Kenapa nanti masih pengen have fun? Karena kayaknya aku belum ada waktu untuk bagi waktuku dengan pacarku juga gitu Kalaupun punya, jadi aku mendingan sendiri dulu fokus kerja, keluarga ku dulu Terus kayak adik-adikku aku sekarang mau simuling strip juga Jadi kayaknya nanti deh kalau udah siap baru Apa yang lebih merasakan itu sendiri? Sebenernya ini bukan kayak gimana ya Kayak aku nggak perlu membagi kayak fokus dan prioritas aku ke pasangan aku kan Karena jujur kalau aku pacaran, kan pasti serius bukan yang main-main Emang pacaran tuh serius untuk menikah Jadi aku jadiin salah satu prioritas aku gitu Jadi kalau sekarang sendiri belum ada yang aku bagi fokusnya Lebih fokus kerja, lebih fokus keluarga Jadi lebih... Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih